Peta dunia versi abad pertengahan yang langka akhirnya diperlihatkan kepada publik Peta dengan tampilan dua dimensi tersebut terdiri dari 60 halaman dengan gambar yang tak pernah kita duga Peta dunia versi zaman renaissance tersebut ditemukan pusat peta David Rumsey pada bulan September tahun 1587 Peta itu memiliki halaman-halaman dengan sajian visual dua dimensi serta mengajak orang melihat dunia Keunikan peta tersebut adalah tidak hanya gambar pulau atau benua saja Tapi ada ilustrasi makhluk mitos seperti Pegasus Kuda berkepala manusia atau centaur, putri duyung dan griffon atau binatang hayalan Di beberapa lokasi di peta Menurut kurator dari pusat peta David Rumsey di Universitas Stanford G. Salih Mohamed Hasil karya Monty adalah manuskrip kartografi Saya menyebutnya sebuah karya manuskrip kartografi Katanya seperti dikutip dari Live Science Proses digitalisasi peta karya Monty dimulai ketika David Rumsey Map Center memperoleh peta yang berisi tiga dokumen awal dan asli milik Monty Peneliti menyusun halaman pada peta seperti menyusun naskah menjadi buku Saat itu, peneliti menemukan petunjuk yang berisi keinginan Monty soal bagaimana seharusnya peta itu dilihat Lalu, dengan memindai perhalaman, para ilmuwan dapat menyusun peta digital berukuran 3x3 meter Persisi seperti apa yang diinginkan Monty Idenya adalah agar bisa disatukan dan digantung di dinding dengan lubang di tengahnya Sehingga Anda bisa benar-benar melihatnya seperti cakram Kata Mohamed, peta ini menjadi peta dunia terbesar yang dibuat pada masa renaisan Sementara itu, sejarawan mencatat bahwa Monty adalah seorang bangsawan kaya raya Monty menekuni seni membuat peta atau kartografis Terima kasih telah menonton!